Intro Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke pulau yang ada di Tenggara Bali yang dikenal dengan keindahan alamnya dan menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan di Bali Penyeberangan menuju pulau Nusa Penidadi dan Pasar bisa melalui Pelabuhan Sanur Di pagi hari sudah terlihat kepadatan kendaraan wisatawan yang akan menyeberang Selain wisatawan yang akan berlibur, pagi ini juga dipadati umat Hindu yang akan melakukan tirta yatra menuju pura-pura yang ada di wilayah Nusa Penida Sebelum masuk ke pelabuhan, penumpang harus sudah membawa tiket yang bisa dibeli di loket-loket yang ada di sekitar tempat parkir ataupun bisa via online Biasanya jam keberangkatan ke pulau Nusa Penida ada setiap hari dan setiap jam Di dalam pelabuhan, tiket akan dicek dan disken dulu ya Lanjut naik ke skalator ke lantai 2 Dan sebelum menuju kapal, tiket akan disken lagi Pelabuhan Sanur menjadi salah satu dari empat fasilitas di Bali yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menjelang KTTG 20 tahun lalu di gedung VVIP Bandar Udara Igusti Ngurah Rai Dan pelabuhan resmi beroperasi pada tanggal 18 Desember tahun 2022 lalu Pelabuhan ini melayani penyeberangan kapal-kapal kecil ke wilayah pulau seberang seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Lembongan dan juga Pulau Gili Trawangan di Lombok Nusa Tenggara Barat Untuk menyeberang ke Nusa Penida, tarif speedboot ini Rp75.000 per orang Kapal lumayan luas yang biasanya bisa mengangkut penumpang kurang lebih sekitar 100 orang Yuck, berangkit! Cuaca hari ini cukup cerah dan air laut di perairan Selat Badung juga cukup tenang Nah koda kapal lagi sibuk nyetir Penyeberangan dari pelabuhan Sanur menuju Pulau Nusa Penida biasanya memerlukan waktu sekitar 40 menit Dan perjalanan juga melewati Pulau Nusa Lembongan Di Nusa Penida ada 4 pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh Yaitu Pelabuhan Buyuk, Pelabuhan Toyopake, Pelabuhan Sampalan dan juga Pelabuhan Banjarnyuh Ini Dermaga Banjarnyuh ya? Pelabuhan Banjarnyuh menjadi tujuan fastboot atau speedboot yang populer dari Dermaga Pantai Sanur Yang memiliki view indah sunset saat sore hari Dan pelabuhan ini letaknya strategis di wilayah Nusa Penida bagian barat Yang biasanya bagian barat menjadi tujuan favorit wisatawan seperti obyek wisata Clinking Beach, Broken Beach, Angels Bilabong dan juga Crystal Bay Pelabuhan juga cukup dekat dengan beberapa pura yang menjadi tujuan wisata religi Masib Banjarnyuh, yuk nojek dulu Yuk jalan-jalan di Nusa Penida Nusa Penida berada di wilayah Kabupaten Klungkung Dengan luas 2 per 3 dari luas wilayah Klungkung Daratan Kecamatan Nusa Penida terdiri dari 3 pulau berpenghuni yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan Keindahan alam bawah laut dan keindahan alam yang eksotik dengan didominasi pantai bertebing Membuat Nusa Penida terkenal mendunia Selain itu di kalangan warga lokal Bali, Nusa Penida juga menjadi tujuan destinasi wisata religi Ada banyak pura dengan berbagai keunikan yang berada di wilayah Nusa Penida Pura ini salah satunya ya Pura Geria Kepah Agung lokasinya berada di pinggir pantai dan berdekatan dengan Pura Dalempet Pura dibangun sekitar tahun 2004 dan pada Budawage Klau tanggal 25 April tahun 2004 dilaksanakan Pujawali pertama Di sebelah pura utama juga terdapat Pura Taman Beji dengan pelinggih yang berada di tengah kolam Taman Beji ini dibangun untuk pesiraman Ida Sesuhunan di Pura Geria Kepah Agung Pura ini cukup unik dengan adanya pohon keramat besar yang konon sudah ada pada zaman kerajaan Bali Dan akhirnya disakralkan menjadi Pura Geria Kepah Agung Desa Pen Di bawah pohon terdapat pelinggih pohon kepah Dan selain itu juga ada patmasari, pelinggih gedong dan juga balai piasan Selain youtuber, beliau ini menjadi salah satu tokoh penting yang berperanan dalam keberadaan Pura Pura kedua yang kami kunjungi yaitu Pura Dalem Bungkut Nusa Penida dulunya diperintah oleh seorang raja Dalem Nusa atau Kidalem Bungkut Beliau akhirnya moksa dan dibangunlah Pura sebagai pemujaan kepada Dalem Bungkut Konon Pura ini menjadi Pura tertua yang ada di Nusa Penida Ada beberapa pelinggih yang ada di area utama Pura Seperti pelinggih gedong, pelinggih sanggaran, gedong penunasan, pelinggih sapta patala dan juga ada balai saka enam Piyodalan Pura jatuh tiap enam bulan sekali pada rahina tumpak pengatang Eh, ada jalak Bali nih Yuck on the way Laji Bule-bule pada mau diving nih Saat ini pariwisata di Nusa Penida sudah semakin berkembang Dan ini pusat kota Nusa Penida yang sudah banyak ada pertokohan Di siang hari perjalanan kami melewati jalan yang berada di pinggir pantai Dan kami mampir dulu ke warung makan penduduk lokal Selesai makan siang kami lanjut akan staycation di salah satu hotel yang ada di Nusa Penida Semabu Hills merupakan hotel bintang 4 yang berada di atas bukit yang mempunyai tempat yang tenang dan jauh dari keramaian Hotel ini menjadi favorit wisatawan asing untuk menginap karena dikelilingi alam yang indah dengan lingkungan yang damai dan santai bagi para tamu Konsep kamar hotel sangat nyaman serasa berada di rumah sendiri Cek kamar dulu ya Dan ini kamar kami yang mempunyai ruang keluarga Di sebelahnya ada ruang tidur dengan single bed Untuk area toilet cukup luas yang dilengkapi wastafel dan juga meja rias Dari ruang tidur bisa melihat view pool dan juga laut Ada beberapa tipe kamar di hotel ini diantaranya Grand Deluxe Suite akses kolam renang, suite pemandangan laut, kamar deluxe pemandangan laut dan juga ada villa 2 kamar Hotel menawarkan pemandangan panoramik yang sangat indah dari pulau Nusa Penida termasuk dermaga, pantai dan lautan yang luas Selain itu saat cerah di sore hari, tamu hotel bisa melihat view Gunung Anggung, daratan pulau Bali dan suasana sunset di Nusa Penida Wow in the banjit low Aktivitas favorit tamu hotel di sore hari biasanya berenang sambil melihat sunset Kalau kami beda ya Bisa juga duduk-duduk nongkrong di tempat ini Di malam hari kami lanjut menuju Pura ketiga yaitu Pura Dalempet Ada 4 persembahyangan yang dilakukan di Pura Kayangan Jagat ini Persembahyangan pertama di Pura Segara yang berada di bagian paling utara, di dekat bibir pantai lautan Selat Nusa Pura ini diakini sebagai tempat bersetananya Batara Baruna sebagai penguasa lautan Persembahyangan yang kedua berada di sebelah selatan yaitu Pura Taman Pura ini berfungsi sebagai tempat penyucian Sesuai namanya Pura memiliki suasana seperti taman Dengan kolam yang dipenuhi dengan bunga teratai mengelilingi pelinggeh di Pura Taman Persembahyangan yang ketiga yaitu Pura Penataran Ratu Gede Mecaling Pura ini diakini sebagai Pura utama yang menjadi simbol kesaktian penguasa Nusa Penida pada masanya Dan tempat persembahyangan terakhir yaitu Pura Penataran Agung Pura ini merupakan Pura terbesar tempat melinggihnya Batara-Batara pada waktu upacara besar keagamaan atau hari raya di Pura Dalempet Lagi persiapan karya ngusapa Pura Di bagian tengah Pura terdapat pelinggih Balai Pelik Di timur laut menghadap ke barat daya terdapat Padmasana Dan di sebelah utara pelinggih yang paling tinggi yaitu pelinggih penyimpenan Selamat pagi dari Semabu Hills Suasana pagi sangat indah dengan adanya sunrise Di jam 7 pagi sudah banyak tamu hotel yang breakfast di restoran Kami lanjut akan jalan-jalan ke obyek wisata yang ada di Nusa Penida Jalan menuju ke tempat wisata cukup sempit dan sangat padat oleh kendaraan wisatawan Yang suka menonton video perjalanan kami jangan lupa tolong dibantu ya Kendaraan harus bergiliran menuju ke pantai Crystal Bay Jalan yang sempit hanya bisa dilewati satu mobil menuju ke pinggir pantai Sebelum masuk ke pantai membayar tiket masuk 10.000 rupiah Dan terlihat kepadatan kendaraan yang parkir di pinggir jalan Crystal Bay merupakan tempat terbaik untuk renang, diving, ataupun snorkeling Karena mempunyai ombak yang tenang Tempat ini juga menjadi salah satu spot diving paling populer di Nusa Penida saat musim panas Karena bisa melihat ikan mola-mola yang sangat terkenal Pantai juga berada di sebuah teluk dengan air laut yang jernih Ada Pura Satkah Yangan, Pura Segara Penida Di tengah laut ada pulau batu dengan lorong seperti pintu yang dikenal dengan batu mejinong Dan di puncaknya juga ada sebuah pura Aktivitas favorit wisatawan biasanya duduk santai ataupun berjemur di pinggir pantai Selesai menikmati suasana Crystal Bay Kami lanjut menuju pantai indah lainnya yang ada di Nusa Penida Pantai ini berada di desa Bunga Mekar Yang berada di barat daya pulau Nusa Penida Sebelum menuju ke pantai Kami menyusuri jalan sampai ke ujung yang terdapat sebuah pura yang sangat unik Pura ini bernama Pura Paluang yang memiliki pelinggih berupa bangunan mobil Ada dua bangunan mobil di pura yaitu mobil Jimny dan miniatur sedan VW Dan di sebelah pura terlihat view indah pantai kelingking Kelinking Beach menjadi tujuan utama para wisatawan saat berlibur di pulau Nusa Penida Dari parkiran pengunjung berjalan kaki menyusuri jalan yang berada di atas tebing Pantai ini menjadi tempat yang paling ikonik di Nusa Penida Dengan formasi batu yang unik berbentuk seperti Dinosaurus T-Rex Menurut Trip Advisor, pantai ini menjadi pantai terbaik kedua dari 19 pantai terbaik di dunia Wow! Pantai ini lokasinya terpencil yang dikelilingi tanjung dan tebing curam dengan air berwarna biru-pirus Tinggi tebing sekitar 300 meter dari dasar pantai Pengunjung wajib hati-hati karena sering terjadi kecelakaan Jangan sampai begini ya! Selain tebing, ombak pantai juga kuat dan arusnya bisa membawa ke laut Pengunjung yang ingin menuju pantai harus turun melewati tangga di atas tebing kurang lebih sekitar 20 menit Dari atas tangga, wisatawan bisa mengabadikan view tebing dan laut yang sangat indah Clinking Beach juga memiliki spot yang cukup dikenal untuk diving Karena mempunyai pemandangan yang sangat langka Clinking Beach Manta Point dikenal karena adanya ikan manta yaitu ikan pari paling besar di dunia Ini dia ikan manta Penyelam biasanya berenang bebas bersama ikan manta di pantai ini Ada juga yang main jet ski Merdeka Setelah puas menikmati panorama alam pantai yang indah di tengah cuaca yang panas Wisatawan bisa bersantai sejenak di warung-warung kecil yang ada di sekitar tempat wisata Waktu terbaik untuk mengunjungi pantai ini di jam 3 hingga jam 5 sore Angels Bilabong juga pantai yang terkenal di Nusa Penida karena memiliki infinity pool alami Menuju pantai melewati jalan berbatu yang cukup kering dan berdebu Dari parkiran juga harus berjalan kaki menuju lokasi pantai Spot foto favorit wisatawan biasanya berfoto di batu karang dengan kontur unik yang menjadi dinding batu kolam Angels Bilabong Sesuai namanya Angels artinya bidadari dan Bilabong artinya sungai yang buntu Kolam lembah yang indah seperti tempat mandi bidadari berada lebih tinggi dari laut lepas Seolah menyatu dengan laut Momen deburan ombak yang menabrak karang membuat hasil foto semakin dramatis Yang sering diburu wisatawan Tempat ini sangat indah tapi juga sangat berbahaya Wisatawan wajib hati-hati karena sering ombak besar laut tiba-tiba muncul sangat tinggi Dan menghantam melampaui tebing karang Agar selalu aman, para pengunjung wajib berdoa dulu ya Semoga liburannya berjalan lancar Pantai indah lain yang dekat dengan Angels Bilabong yaitu Broken Beach yang berjarak hanya 200 meter Broken Beach dikenal juga dengan pasih uwug oleh warga lokal setempat Pantai ini mempunyai tebing karang setinggi 200 meter yang menjorok ke lautan Tebing terkena abrasi air laut dalam waktu lama yang membuat lubang mirip gua raksaksa Yang terbentuk di bagian tengah secara alami Berlatar tebing indah ini menjadi spot foto favorit wisatawan Wisatawan wajib hati-hati karena disini juga sangat berbahaya Dari pantai kami lanjut menuju pelabuhan dan persiapan akan menyeberang ke Pulau Bali lagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye, Pulau Nusa Panita Dan sampai lagi di pelabuhan Sanur, Pulau Bali Segitu dulu video perjalanan kami kali ini Thanks for watching and enjoy your life